Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Sulawesi Barat meresmikan bakal calon legislatif provinsi dan kabupaten yang akan diusung pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh kader. Setelah membuka pendaftaran Bacalet, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Sulawesi Barat akhirnya meresmikan dan menetapkan bakal calon legislatif yang akan diusung pada pemilihan legislatif tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di kota Mamuju ini dirangkaikan dengan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh kader yang disaksikan oleh Ketua DPW Partai Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Penandatanganan fakta integritas ini merupakan kontrak politik sekaligus bentuk komitmen para kader untuk memperjuangkan nasib rakyat, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketua DPW Partai Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengatakan seluruh calon legislatif dari Partai Demokrat mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten wajib melakukan penandatanganan fakta integritas dan memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang. Ketua kami pastikan bahwa dia masuk ke jalan caleg, berkasnya lengkap, yang kedua harus ternyata patah integritas sebagai kontrak politik antara yang bersangkutan dengan kader untuk betul-betul memperjuangkan nasib nasib rakyat, tidak bisa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan instruksi Ketua Dewan Pimpinan Pusat, pendaftaran bakal calon legislatif Partai Demokrat ke KPU akan digelas rentak pada selasa 17 Juli 2018. Ketua DPW Demokrat Sulawesi Barat pun optimis bisa mengulang kemenangan pada pemilihan legislatif tahun 2019. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.